Korban penganiayaan berat IPN dan terdakwa YC sempat bertengkar di pengadilan negeri kota Solo. Terdakwa yang ditahan di ruang tahanan pengadilan negeri Solo itu dibentak-bentak oleh korban yang tak lain masih berstatus sebagai suaminya. Terdakwa yang berada di dalam tahanan hanya menunduk mendengar kemarahan korban. Mendengar bentakan korban tersebut pengacara terdakwa Asri Purwanti langsung melerai pertengkaran. Menurut Asri dalam sidang kali ini dirinya menghadirkan saksi yang ditunjuk oleh terdakwa yakni adik dari terdakwa bernama Herdiana Amelisa. Dia mengakui jika apa yang dilakukan kliennya atau terdakwa adalah tindakan yang salah. Namun tindakan berbuah hukum itu dipicu dari perlakuan korban yang menyakiti perasaannya berkali-kali. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menyebut korban sering jajan, tidak menafkai dan puncaknya hendak menceraikan. Sebabnya tadi dia banyak yang menemukan bukti bahwa ditinggalin hutang, ada bukti perjanjiannya asli sehingga harus menjadi beban itu. Ada bukti bahwa melalui email setelah menikah pun juga masih sering pesan kayak gitu. Jadi kami kan nggak berani ngomong kalau nggak ada bukti ya Mas. Ada bukti juga bahwa foto bapak taktu pernikahan itu dengan mewah, dengan sangat, dan adat secara adat sana kan mahal Mas ya. Lalu banyak prosesinya harus dilari semuanya. Secara agama Hindu, istri saya memang sudah sah ya secara adat sana ya. Jadi seperti itu. Jadi menyampaikan bahwa kenapa sampai melakukan itu ya sebab-sebab psikisnya sudah terhantam dengan akan dicerai itu Mas. Dan jika saya itu sakit hatinya seperti itu. Dan kami tadi juga memohon agar untuk Jaksa meringankan hukuman kakaknya, hukuman majelis sakit itu. Sementara itu pengacara korban Aji Mas Toto mengatakan pihaknya akan memperjuangkan ganti rugi bagi korban, mengingat biaya perawatan kliennya yang tidak sedikit. Sidang pertama. Jadi baru sidang pertama, lanjut saya akhirnya baru kedua saya memiliki nintu untuk membantu putu, untuk restitusi. Karena kerugian itu memang sangat banyak. Dalam arti dia cacat seumur hidup. Terus materialnya itu habis lima puluhan juta. Jadi kita itu perlu membantu korban semaksimal mungkin, biar nanti sama-sama impas. Nanti kita sudah membuat surat untuk ke SPSK, namun demikian ini harus memang selesai dulu. Nanti kita beratnya dengan perdata. Itu bisa. Jadi ketika putusan sudah selesai, nanti SPSK saya kirim, karena waktunya kan 6 bulan, tidak 3 bulan. 6 bulan itu bisa diterima oleh SPSK, baru nanti restitusnya bisa dilanjutkan.